Halo, selamat datang di channel saya, saya sekarang akan mencoba untuk fokus pada face mask face mask kita harus menggunakan atau kita sugerikan tidak menggunakan kalau kita pergi luar according to WHO, we do not need to use mask on your side but some people believe, most people believe that we have to use them now, there are many people suggest that we can reuse the mask but is there any science evidence, is there any science fact that we can use they suggest we can reuse or mask, I try to find it and found a couple of explanation according to WHO, to disinfect something we use we use 70% ethyl alcohol or sodium hypochlorite at 0.5% this is a document from WSO, March 3 the other document is this one it said that the virus cannot withstand heat, so a cooking, a normal cooking food can eliminate this virus there are also this research it said that 40% concentration using 85% ethanol the virus is in a became inactive so there are limit or how many or how much an eternal we can use this one explain about hot water so at 56 3 celsius we need to at least 50 minute so the face mask to Untuk disinfeksi, kita hanya perlu 1 minit di 70 degrees Celsius. Jadi orang yang benar menggunakan air panas untuk memasak masak. Tapi kita perlu menggunakan 1 minit. Kita perlu menggunakan 1 minit. Ada sugestion untuk menggunakan disinfeksi. Tapi saya tidak yakin. Saya tidak yakin bahwa ini berkembang sehat. Karena beberapa disinfeksi adalah toksik. Ini mempunyai efek yang buruk. Klorin. 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 Sekarang ini sangat menarik kerana menyebutkan bahan tidak mengubah virus Ini adalah Jadi Genom, protein, protein di virus akan tetap bersama jika kita menggunakannya Dengan lainnya, virus akan tetap bersama jika kita menggunakan bahan Ini menunjukkan bahan tidak terpenuh selamat menikmati 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 selamat menikmati